Jemaat Tuhan selamat pagi, shalom, selamat hari minggu buat kita semua, salam PKB Hari ini harinya PKB, dalam kalender gereja atau raja hari ini pembukaan pekan kaum bapak gereja atau raja Makanya saya salam PKB, pambai buda PKB tak ada tanda ulang tahunnya PKB PKB ulang tahun tanggal berapa? Tak ada tanda PKB? Besok ulang tahunnya PKB, karena itu minggu ini jadi pekan bapak gereja atau raja Dalam rangka itu maka sinode gereja atau raja memberikan kita tema untuk kita renungkan bersama Basulah bersihkanlah dirimu Basei sia seroy tu kalemu Bapak Ibu sedang jemaat kekasih Tuhan, kita yakin bahwa kita yang hadir disini Tidak ada yang luput dari yang namanya dosa Kita mau sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar Tentu tidak ada diantara kita yang luput dari dosa Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 pun menyaksikan hal demikian Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran Allah tidak ada di dalam diri kita Dengan demikian ini menegaskan bahwa sesungguhnya Tidak ada manusia yang bersih Tidak ada manusia yang steril dari dosa Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah pun Itu yang kemudian jatuh dalam dosa pertama kali Mereka berbuat dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa bukan hanya sekedar Karena dia makan buah yang dilarang Tuhan Tetapi lebih daripada itu bahwa Adam dan Hawa memiliki hasrat untuk melakukan pemberontakan Melakukan perlawanan terhadap Allah Bahkan lebih daripada itu mereka ingin sama dengan Allah Dan mereka melakukan dosa itu karena ada yang menggoda Iblis Dalam bentuk ular Itu semua dilakukan karena ada godaan Dan juga ada naluri untuk melawan Tuhan Jemaat Tuhan ketika kita melakukan dosa Memang selalu ada godaan Selalu ada rayuan Tetapi rayuan yang kita dapat bukan lagi dari ular Tetapi banyak bentuk rayuan godaan yang kita terima Sehingga kita melakukan dosa Ada godaan Memang ada naluri untuk selalu tergoda akan dosa itu Dan ada begitu banyak media yang dipakai oleh iblis Untuk menggoda manusia supaya dia jatuh dalam dosa Kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20 tadi itu Menggambarkan bagaimana bobroknya kehidupan orang bangsa Yehuda Dan itu menjaminkan bahwa kedudukan jabatan Itu tidak menjaminkan orang untuk tidak melakukan dosa Siapa yang ditegur pertama kali dalam bacaan kita di Yesaya pasal 1 tadi Para pemimpin Dengarlah firman Tuhan Hai pemimpin, pemimpin Jadi kalau orang punya jabatan, punya kedudukan Itu tidak menjamin orang untuk lepas dari dosa Semiskin-miskinnya orang, sekaya-kayanya orang Dosa itu tetaplah ada Tetaplah berdosa Ketika kita ini berada dalam ketidaktaatan kepada Tuhan Disitulah celah paling besar untuk melakukan dosa Bangsa Yehuda Dikatakan bahwa mereka menyelewengkan keadilan Menindas orang miskin Berpaling dari Allah dan mereka menyembah berhala Bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir Sehingga mereka mengabaikan kehadiran Allah dalam hidup mereka Dalam ayat 10 Bacaan kita malah diumpamakan mereka sebagai Sodom dan Gomorrah Kalau Sodom dan Gomorrah Kita bisa baca dalam kejadian 18 dan 19 Bagaimana mereka sungguh melakukan dosa dihadapan Tuhan Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan Dosa apakah yang dilakukan oleh Sodom dan Gomorrah ini Dalam Yeskel 16 ayat 49-50 mengatakan Lihat inilah kesalahan Sodom Kakakmu yang termuda itu Kecongkakan Makanan berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian dihadapan Tuhan Kekejian itu merujuk pada suatu hal nilai moralitas yang menjijikan Yang merupakan kata yang sama digunakan dalam imamat 18 ayat 22 Yang merujuk pada homoseksual Homoseksualitas Jadi ada begitu banyak dosa Selain kekejian, kejahatan Mereka juga melakukan hubungan homoseksual Ini dosa banyak merajalela dalam masyarakat saat ini Itu dosa yang luar biasa dilakukan di Sodom dan Gomorrah Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya Yang dengan cara yang sama itu melakukan percabulan Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar Dosa ini pun kemudian ditegur oleh Yesaya dalam bacaan kita Ayat 10 sampai ayat yang ke-15 Bacaan utama kita ini Yesaya pasal 1 tadi ayat 10 hingga ayat yang ke-20 Ayat 10 hingga ayat ke-15 Dikatakan bahwa ritual-ritual keagamaan luar biasa mereka lakukan Orang Yehuda sungguh meriah dalam beribadah Mempersembahkan korban yang begitu banyak Beribadah setiap saat dihadapan Tuhan Tetapi itu merupakan kekejian bagi Tuhan Itu dibenci oleh Tuhan Kenapa? Karena mereka penuh dengan kejahatan Tangan mereka penuh dengan darah Oleh karena itu Allah tidak berkenan atas peribadatan mereka Ayat 10 sampai 15 itu secara sederhana bisa kita bahasakan begini Hei para pemimpin Yehuda Hei bangsa Yehuda Untuk apa kamu beribadah kepadaku Jikalau kelakuanmu, sikap hidupmu tidak beres dihadapan Tuhan Engkau boleh rajin beribadah Tetapi engkau tidak memperhatikan sesamamu Engkau tidak mengasihi musuhmu Tidak saling mengasihi satu dengan yang lain Semua itu tidak ada gunanya Karena itu sidang jemaat kekasih Tuhan Kalau kita bicara soal dosa Ini salah satu pokok dalam kekristenan Yang bisa panjang lebar diurai satu-satu tentang dosa Karena awal mula manusia diciptakan Itu sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tetapi semua rusak oleh karena dosa Dalam kitab kejadian itu mulai pasal tiga itu Itu sudah dimulai dengan dosa manusia Bagaimana manusia jatuh dalam dosa Oleh karena itu kata alkitab dosa Upah dosa adalah maut Kalau kita berdosa memang sesungguhnya Ganjaran hukuman yang tepat untuk dosa itu adalah Kematian, penderitaan Tidak ada yang baik, tidak ada yang sehat Dari dosa Gereja atau raja merumuskan pengakuan imannya Mengatakan begini Manusia sebagai ciptaan Allah yang baik Telah jatuh ke dalam dosa Karena keinginan manusia Sama seperti Allah Ini yang saya ucapkan tadi Bahwa Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Sangat besar Mereka karena apa? Dosa mereka sangat besar karena apa? Mau sama seperti dengan Allah Dosa adalah pemutusan hubungan yang benar dengan Allah Serta pemberontakan terhadap Allah Dalam kehidupan sehari-hari Jadi jika naluri kita ini Bapak Ibu selalu ingin memberontak terhadap Tuhan Naluri kita selalu mau berlawanan dengan Tuhan Maka sesungguhnya disitulah bibit dosa ada Pemutusan hubungan dengan Allah Berarti kematian manusia seutuhnya Pemutusan hubungan yang benar dengan Allah Mengakibatkan manusia Tidak sanggup hidup dalam kebenaran Allah Ketika kita tidak mampu hidup Dalam hubungan yang benar dengan Allah Maka hubungan dengan sesama menjadi tidak baik Hubungan dengan alam semesta pun menjadi rusak Dosa telah membuat pemimpin-pemimpin dan bangsa Yehuda jauh daripada Tuhan Mereka kehilangan damai sejahtera Mereka malu Mereka cemas Gelisah Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Apa yang mereka lakukan Mereka mau bersembunyi daripada Tuhan Mereka tidak lagi mau bertemu dengan Tuhan Karena mereka malu Mereka cemas Mereka khawatir Akan dihukum oleh Tuhan Karena itu pertanyaan bagi kita Jika kita melakukan dosa Bapak Ibu kekasih Seberapa sejahtera ke hati kita Tentu kalau kita melakukan kesalahan Ada dosa kita perbuat Sekali lagi tidak ada di antara kita yang tidak berdosa Tidak ada di antara kita yang tidak pernah keliru untuk melakukan hal yang tidak baik Tetapi saya pun yakin bahwa ketika kita melakukan hal itu Hati kita menjadi tidak tenang Hati kita pun menjadi gelisah Lalu apa yang harus kita perbuat Agar kita bisa layak keluar daripada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan itu Dalam bacaan kita ayat 16 sampai 19 Allah memakai Yesaya untuk menyerukan pertobatan Jadi Yesaya itu tidak menganjurkan peribadah yang banyak-banyak Ritualnya, upacaranya tidak dianjurkan ramai-ramai Persembahannya banyak-banyak Tetapi Allah menginginkan kesadaran akan dosa kita Yang ditandai dengan pertobatan Bapak Ibu kekasih bertobat itu adalah kesadaran penuh Akan kesalahan yang kita perbuat Kemudian kita berkomitmen untuk menjadi manusia yang hidup baru Hidup baru berarti tidak bertobat ala kadarnya Hari ini mengaku besok buat lagi Hari ini berbuat salah besok lusah dibuat lagi Itu bukan pertobatan Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah Ada komitmen untuk tidak melakukan dosa yang sama Tidak berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan Dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya Maka kita akan mengetahui dosa-dosa kita Kita tahu bahwa salah satu manfaat dari firman ini Bapak Ibu Adalah untuk menyatakan kesalahan Karena itu dengan membaca firman kita akan tahu bahwa Oh saya salah menurut firman Tuhan Saya berdosa menurut firman Tuhan Jadi kita mengenal dosa itu bukan dari penderitaan Kita mengenal dosa itu bukan karena kita sakit Atau orang lain sakit kemudian kita menghakimi Oh dia berdosa loh Tidak, Alkitab tidak mengajar begitu Banyak dosanya Lebih ekstrim lagi ketika orang tidak kawin Kalau bapak-bapak banyak yang tidak kawin Kalau ibu-ibu banyak yang tidak kawin Ibu-ibu perempuan, ini saya bisa diteliti lah kayaknya ini ya Bahwa perempuan itu lebih banyak Banyak bukan lebih banyak Banyak yang juga yang memilih untuk tidak kawin dalam hidupnya Tapi kalau laki-laki biasanya cenderung tidak bisa kalau tidak kawin Tunggu anda kata PKB Kalau orang tidak, ini sama dengan orang-orang Yahudi ya Ketika orang perempuan itu tidak menikah, tidak kawin, tidak punya pasangan hidup Maka itu bisa dihakimi bahwa itu karena dia berdosa Atau dia tidak punya anak kemudian kita, oh dia berdosa Tidak bisa Kita hanya mengenal dosa kita hanya dengan tahu dari ini Firman Tuhan Tidak bisa kita menghakimi orang lain dengan dosanya Hanya karena dia sakit, hanya karena dia menderita Hanya karena dia memilih untuk tidak kawin Atau dia tidak memiliki anak Tidak bisa Firman Tuhan mengatakan Manfaat dari firman Tuhan adalah Menyatakan kesalahan Karena itu ketika kita berdosa Bukan karena kita sudah sakit Tidak apa-apa juga kalau kita sakit kita bertobat Bagus juga Tetapi bukan berarti ketika orang sakit kemudian kita menghakimi bahwa itu karena dosanya Alkitab mengatakan Ketika kita baca firman Maka firman Tuhan itu akan mengajar kita Firman Tuhan itu juga akan menyatakan Kesalahan Jadi syarat utama untuk menjadi Mendapatkan anugerah Tuhan Pengampunan Tuhan hanya satu Syaratnya adalah Pertobatan Dengan bertobat Maka pengorbanan Kristus di atas kayu salib Itu menjadi jaminan Tuhan itu menjadi jaminan Pengampunan bagi kita Kalau ada manusia ada orang Kristen yang tidak mau bertobat ketika dia melakukan kesalahan maka sesungguhnya dia menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib Bukan hanya sekedar oh saya sudah diselamatkan biar saya berbuat dosa banyak-banyak tidak apa-apa kan Yesus sudah mati untuk saya Tidak begitu Tuhan mau bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu kita syukuri lewat pertobatan dalam kehidupan kita Bapak ibu sedang jemaat kekasih Tuhan Kadang kita bangga dengan ritual-ritual keagamaan kita yang meriah Tetapi dibalik itu kita tidak mau melakukan pertobatan Ketika kita kotor menjejikan karena dosa Tuhan menginginkan kita membasu diri Yaitu memberi diri disucikan dari segala perbuatan yang jahat Menjauhkan diri dari segala kejahatan Lalu berbuat baik Contoh pertobatan yang baik dalam pembacaan kita tadi dilakukan oleh Sakeus Sakeus selalu terkenal dengan pendek Pekerjaannya apa? Pemungut cukai Itu pemungut cukai apa Rato? Ya biasa gak kuatulah kampung Situ Pak Sasung Tapi kayaknya sekarang masih ada kayak itu ya Pak Sasungnya Saya tidak tahu apakah itu bisa disamakan dengan pemungut cukai atau tidak Tetapi itu pekerjaan Sakeus Sakeus ini pemungut cukai Sehingga dia selalu di inilah tadi ya Dia dihakimi kasian dia berdosa karena pekerjaannya Dia dihakimi karena pekerjaannya Dia dihakimi karena selalu dicurigai Bahwa oh dia pemungut cukai Pasti budabang mau tahu apa kena Pasti budabang mau apa tahu nala Sehingga ketika Yesus mengatakan Sakeus turun Saya mau pergi ke rumahmu Saya menumpang di rumahmu hari ini Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar I mali ya laku benana tomadosa Setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin Dan sekiranya ada hal yang kurampas Sekiranya Tidak sesuai dengan ketentuan Maka itu aku akan gantikan Berapa kali lipat Empat kali lipat Tindakan Pertobatan Sakeus diiringi dengan tindakan Bukan hanya kata-katanya Tetapi ada perbuatan nyata yang dia lakukan Ketika dia mau bertobat di hadapan Tuhan Ada aksinya Apa yang dia lakukan supaya dia dinyatakan sebagai seorang yang sungguh-sungguh bertobat Dia mau memberikan seperdua dari hartanya untuk orang-orang miskin Dan sekiranya dia mengambil harta orang yang tidak sesuai dengan ketentuan Dia akan kembalikan empat kali lipat Jadi dia bertobat bukan hanya sekedar kata-kata Dia bertobat ada tindakannya Ada tindak lanjut dari apa yang dia lakukan Bapak Ibu kekasih Tuhan hari ini Seperti yang saya sebutkan tadi di awal PKB berulang tahun besok Yang ke-14 tahun sepertinya Remaja mwte PKB Jadi pekan ini pekan PKB Hal yang selalu didengar digaungkan oleh PKB Apa? Bahwa PKB itu apa dalam keluarga? Apa? Imam Ditandai syara kata tugas na imam PKB Imam itu Ini setiap saya ada dalam komunitasnya PKB selalu Wah PKB kita ini imam dalam keluarga Tapi apakah sungguhnya PKB tahu apa itu tugas imam? Imam itu dalam baik Allah Dia ada umat disini, ada Allah disini Jadi dia menjadi penghubung Penghubung antara manusia dengan Allah Karena itu kalau PKB menyatakan dirinya sebagai imam Maka sesungguhnya anak istrinya ada di bawah sini Tuhan ada disini Kalau ada hal-hal yang Tuhan mau sabdakan Ada firman Tuhan Maka sesungguhnya tugasnya PKB ini untuk memberitakannya kepada istri dan anaknya Kalau ada permintaan atau keluhan anak istrinya Ada hal-hal yang dirindukan oleh anak istrinya Sesungguhnya tugasnya PKB juga untuk menyampaikannya kepada Tuhan Kalau tugas ini tidak dilakukan PKB Sesungguhnya PKB itu bukan imam Kalau PKB yang hari ini masih berkanjang dalam dosa Maka sesungguhnya dia tidak bisa menjadi penghubung antara anak istrinya dengan Tuhan Misalnya, pertama-tama saya kata gak minta PKB Ya, itu tugasnya PKB Jika menyatakan dirinya sebagai seorang imam Maka sesungguhnya dia haruslah menjadi orang yang memberi teladan kepada anak istrinya Bagaimana Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada anak dan istrinya Tapi bagaimana lah PKB mau jadi imam Ya kalian mau jadi imam Apa yang mau jadi imam Apa yang mau jadi imam Apa yang mau jadi imam PKB haruslah menyatakan dirinya sebagai orang yang sungguh-sungguh menjadi perantara penyambung yang baik antara anak istrinya dengan Tuhan Dia harus bisa menjadi teladan Bukan hanya sekedar pencari nafkah Bukan hanya sekedar kepala keluarga Tetapi PKB harus bisa menyatakan dirinya sebagai penghubung antara anak istrinya dengan Tuhan Bisa mengayomi anak istrinya untuk mengenal Tuhan dengan baik Dan juga bisa memberitakan firman Tuhan kepada anak dan istrinya Karena itu ketika masih ada PKB bahkan juga kita semua PWGT juga sama PKB juga sama PPGT juga sama Jika terus kita berkanjang dalam dosa maka sesungguhnya momentum ini boleh kita pakai untuk bangkit dan bertobat kepada Tuhan Supaya hidup kita sungguh jauh lebih berkenan kepada Tuhan Amin